Dari awal kejadian, sebelum Bapak mendapatkan itu, karena ini suatu rekayasa, dan kebetulan sampai detik ini rekayasa itu secara tidak disengaja bisa terungkap sedikit demi sedikit bahwa itu adalah suatu rekayasa, dan maka makinlah jelas bahwa Bapak tidak pernah melakukan perbuatan itu. Kalau saya pribadi dari Bapak, itu sama sekali orang saya, karena saya tahu Papa itu kayak apa, saya kenal Papa, 24 tahun saya hidup saya kenal Papa, A sampai Z saya tahu. Saya lagi belanja dari Giant, abis itu karena saya supir sendiri, waktu itu saya begitu mau masuk pintu, ada motor, dua orang, dia bilang, maaf Bu, tadi ada pesan, tapi saya mau ke rumah, Ibu nggak ada, ada apa Mas? Saya bilang, Bapak nggak bisa pulang terlalu cepat, karena yang saya dengar Bapak, tapi Ibu jangan marah katanya. Kenapa Mas? Saya bilang, karena Bapak ada main dengan wanita lain, saya tahu aja wanita lain, saya bilang gitu. Dan kebetulan waktu itu terus saya lihat jam, udah jam tiga, terus saya telepon Bapak ada di mana, saya bilang, di kantor katanya. Tadi saya barusan ada yang bilang bahwa nanti malam Bapak nggak pulang, cepat katanya karena ada perjanjian dengan wanita, yaudah ditangguti aja, diterima, gitu aja Bapak. Nggak tahu, saya pikir kayak orang pegawai baju putih, tapi kayak seperti swasta ya, kalau dilihat dari bukan pegawai negeri. Saya masih ingat itu, mukanya kalau ketemu pun masih ingat. Banyak Mas teror, tunggu saatnya, suamimu sedang tidur dengan saya, macam-macam. Jadi saya anggap, akhirnya saya bicara dengan Bapak, kok ini seperti nadanya ini. Terus dikasih tahu, dan Bapak inilah kerjaan KPK, mungkin banyak orang yang tidak nyaman, sehingga ingin mengganggu ketentraman Bapak. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Key Candy, dan saya lanjutkan ya Pak Antasari. Tadi Anda mengatakan bahwa agama pun melarang jika untuk melengserkan Anda, ada nyawa yang harus dikorbankan. Dengan demikian pertanyaannya, lalu siapa yang menginginkan Anda berada di sini? Apa yang menjadi dosa Anda selama menjadi Ketua KPK ya? Nah, pertama, Anda menjadikan Deputi Gubernur BI, Pak Aulia Pohan, sebagai tersangka, dan bahkan kemudian berujung pada pemenjaraan Pak Aulia. Nah, semua orang tahu bahwa Pak Aulia adalah besan Presiden SPI. Sampai di sini, apakah dosa inilah yang membuat Anda berada di sini? Posisi saya sekarang adalah sebagai warga binaan, tidaklah tepat, mungkin saya kemudian suzon, ya, menduga-duga. Semuanya itu saya serahkan pada bagaimana pengamatan publik. Ada yang aneh dari kasus... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.